Intro Tuh butuh Tuh butuh Tuh butuh Gurih manis mantap Harga terjangkau Tuh butuh Aku jalan sama dia Dibilangin temen-temen Cieh cieh Aku telepon sama dia Dibilangin temen-temen Cieh cieh Update bagus tentang dia Tuh butuh Tuh butuh banget sih ini rambut Cieh cieh Pengen dipotong tapi pasti ntar dimarahi sama Babe Cieh 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 Begini salah Cieh cieh Tuh butuh Cieh 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 mah Cieh 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 Harga kangen banget sama Mama. Harga yakin, suatu saat nanti, kita pasti bisa berkumpul kembali. Ya, halo, Pak. Iya nih, Harga baru nyampe. Hah? Papa ke Jakartanya dipending lagi? Iya deh, Pak. Oke. Tuh, butuh! 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 Udah dua jam gua keliling komplek, cuma dapet satu pembeli lagi. Itu juga belinya cuma goceng. Aku jalan sama dia, dibilangin temen-temen. Tuh, butuh! Kurih, manis, mantap! Harga terjangkau! Wuh! Tukang butuh dari mana lagi sih? Tuh, butuh! Butuh! Kurih, manis, mantap! Harga terjangkau! Butuh! Tuh, butuh! Tukang butuh bener-bener ya? Tuh, butuh! Tuh, butuh! Tuh, butuh! Tuh, butuh! Mau beli, Mas? Eh, lo ngapain nyiram-nyiram gue? Eh, makanya kalo jualan tuh jangan di sini! Sana, jauh-jauh! Eh, lo pikir ini jalan-jalan bapak mau yang lama? Eh, gue punya hak ya buat ngusir lo, karena lo udah ganggu ketenangan gue! Lo jualan di depan rumah gue, berisik tau gak sih? Tapi lo juga gak berhak nyiram-nyiram gue! Eh, kan bisa lo ngomongnya baik-baik sama gue! Dasar tuh gak butuh stress! Dasar orang kaya sombongnya, minta ampun! Batu, batu kalo kebangin! Ih, malah pergi lagi! Woy! Woy! Urusan kita belum selesai woy! Aku foto sama dia di komen nih temen-temen Cieh-cieh Begini salah Begitu salah Akhirnya ku jadi serba salah Maunya aku... Astaghfirullahaladzim Anak bapaknya kenapa kucel begitu? Eh, Riz! Lu abis dagang ngapa dibantin orang pindahan? Rizah abis diguyur, be! Sama cowok yang keberisikan gara-gara suara putunya Rizah Oh, maksudnya? Dia nguyur lu gara-gara denger suara teriakan lu ya? Hah? Buke gila tuh orang! Siap ya? Siap ya orangnya di mana rumahnya? Nyalin gue bapak-bapaknya samperin! Dia gak tau semua! Eh, lu dengerin! Jangan kaca orang! Macan ketemu Babe, cuman kan! Begitu! Beg... Tuh kan, encoknya kambuh lagi Udah lah Beg, biarin aja orang kayak gitu mah kagak usah diurusin Lagian rumahnya juga jauh Ntar encok Babe tambah parah lagi Iya juga ya... Ya udah... Besok-besok lu gak usah gantiin Babe dagang lagi Babe udah sehat Lu fokus kuliah aja Babe gak mau beasiswa lu bermasalah Eh, gara-gara lu bantuin Babe dagang nilai lu jadi turun Lagi ntar! Kalo orang liat lu, lu malu Eh, siapa juga sih yang malu? Yang ngehidupin kita selama ini kan karena kita jualan putu Justru Risa tuh bangga Beh Risa bangga bisa jualan putu Pokoknya putu I love you Watt, gue mau cerita sama lo Lo tau gak, kemaren gue berantem sama cowok di perumahan orang kaya Dan lo tau dia ngapain gue? Dia nyiram gue pake air seember Gara-gara gue jualan putu depan rumahnya Kan kurang ajar Jangan-jangan kalian berjodoh Eh, amit-amit Lu kok ngedoain gue yang jelek-jelek sih? Engga banget gue sama cowok kaya gitu Gini, nah gue tuh bukan ngedoain lo, gue cuma kasih tau Biasanya, dari benci bisa jadi cinta Awas, sembarangan lu kalo ngomong Eh, dikasih tau ngea banget sih Awas hati-hati kena tulah Eh, ngomong-ngomong si Dika mana ya? Katanya dia mau ketemu sama ngomong sesuatu sama gue Dika lagi, Dika lagi Risa, gue itu minta ditemenin ngerjain tugas sama lo, bukan pengen nyariin si Dika Hih, kira-kira dia mau ngomong apa ya sama gue? Kok gue jadi deg-degan sih? Jangan-jangan dia mau nembak gue Ah, akhirnya Kesampean juga cita-cita gue dari ospek Eh, eh Risa, ini tuh masih siang-siang bolong Jangan kebanyakan halu Hei, bingung Ah, cuah Ah, aku mau ketemu kamu Abe, bingung rasanya Eh Risa, ini tuh Dika, jadi lo mau ngomong apa sama gue? Gue udah siap kok, siap banget malah. Wah, bagus dong kalo lo udah siap. Gue minta tolong, lo ikut bakti sosial buat pantai asuhan ya. Terus gak ada yang mau lo omongin lagi gitu ke gue? Ada doang pastinya. Itu doang sih, Riz. Gimana? Ya pasti maulah, kalo lo yang suruh pasti dia terima. Itu semua demi cinta. Bisa, bisa. Bagus deh kalo bisa, ntar sore kita ngumpul di ruangan Bem ya. Sekalian gue mau kenalin panitia-panitia yang lain. Yaudah, gue cabut dulu ada kelas ya. Oke, siap. Bye. Oke, bye. Bye, Dik. Biarpun kita masih punya waktu beberapa minggu lagi, Gue harap lo semua tetep fokus sama job decks lo masing-masing. Biar kita diariha... Betul! Setuju! Biar diariha, kita bisa kasih yang terbaik. Haa, bener banget! Bener, bener kan? Bener kan? Mantap! Yaudah, sekarang gue bakalan bagiin tim lo masing-masing ya. Lo dikira sama Riz. Lo dua, dan lo Rara Riri. Lo dua ya. Barun, dan lo Melo sama Kuci. Gue harap lo pasiin terbaik, dan lo semua semangat. Oke? Mas, mas! Geser dikit dong! Kalingan nih! Nah, sekarang lo pikirin tuh, job decks lo masing-masing gimana caranya biar kerja kita terlihat dengan baik. Oke? Pokoknya, nanti lo kedua kalo ada apa-apa, laporan sama gue ya. Semangat ya! Ya! Eh, Adik! Ya? Tugas gue apa? Sebentar! Enggak! Riz, kenalin. Ini Arga dari fakultas lain. Sahabat gue dari SEMA. Dia kan yang ngalingin gue tadi. Kalo berdua, bakalan satu tim. Arga. Eh! Lo ngapain kirain bilang gue? Eh! Makanya kalo jualan tuh jangan di sini! Sana! Jauh-jauh! Jadi sekarang kalian rencananya apa buat dalang dana? Ehm... Gue punya ide. Gimana kalo kita jualan stiker aja? Kan gak ribet tuh. Gue gak setuju. Maaf. Yaudah, apapun rencana lo sekarang. Lo tetep harus kopang. Oke? Yaudah, kamu coba dulu ya. Memang lo ada ide apaan? Dagang kue putu. Hah? Enggak, gak mau. Lah? Kenapa gak mau? Ya kenapa harus kue putu? Kan bisa aja yang lain. Eh, masalah banget sih lo sama kue putu. Kenapa sih? Eh, jaman sekarang itu kue putu udah gak jaman. Ya? Siapa sih yang mau beli kue putu? Eh, gue gak mau tau ya. Kita dagang kue putu. Gue beli bahannya. Lo temenin gue jualan. Titik! Eh, 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 eh! Bu. Meris? Ini bu. Terima kasih. Tuh, Ben jam segini udah pulang. Iya bu. Soalnya di kampus cuma ada satu mata pelajaran. Jadi Risa bisa pulang cepet deh. Oh, nih pesenannya. Masalah bu. Risa, kenapa sih? Kok mukanya cemberut gitu? Halo. Jadi besok Risa ada tugas kampus bu. Galang dana gitu. Tapi Risa sekelompok sama cowok yang nyebelin banget. Kalo ada orang yang nyebelin itu gak usah diambil hati. Jangan bikin cepet sendiri ah. Tapi gimana bu? Males juga. Harus ketemu sama dia terus-terusan. Ya kamu itu harus sabar. Gak boleh gampang cemberut. Ntar mukanya celet. Gitu dong. Ya udah deh. Kalo gitu Risa pulang dulu ya bu. Hati-hati ya. Salam sama Mbak B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Eh kak. Lu dimana sih? Lu parah banget gak dateng kesini. Eh gua nih sendirian ya cape-cape panas-panasan jualan. Lu malah bukan bantuin gua. Gimana sih? Lu matiin aja deh. Daripada ntar gua salah ngomong. Ini matiin lagi. Bener-bener nih orang. Cari masalah sama gue. Emang cowok gak bertanggung jawab lu. Gak bisa dipercaya. Selain itu si Arga tuh gak kooperatif. Masa dia gak mau bantuin gua jualan sih dik? Lah kan gua udah bilang sama lu. Kalo gue tuh emang gak mau jualan putu. Kok lu jadi egois sih? Lah siapa egois? Udah 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 udah. Sekarang gini aja ya. Gak usah jualan putu-putuan. Kita ganti aja oke? Kok lu jadi gitu sih? Jadi kearga-argaan? Emangnya kenapa sih kalo lu jualan putu? Dosa gitu? Hah? Bukan gitu maksud gua Riz. Tapi Arga kan pok. Maksud gue Arga itu kan punya alasan lain. Makanya dia gak mau jualan putu. Gua yakin kok kalo Arga gak mau jualan putu. Dia pasti mau ngebantuin lu. Sekarang kita cari jalan tengahnya aja ya. Gitu dong. Sekarang gini aja ya. Gimana kalo galang dananya itu kalian tuh ngamen aja? Kan lumayan tuh gak ngeluarin modal. Paling cuma modal gitar. Aku jalan sama dia dibilangin temen-temen. Cieh Cieh. Aku telpon sama dia dibilangin temen-temen. Cieh Cieh. Update status tentang dia di komen nih temen-temen. Cieh Cieh. Aku foto sama dia di komen nih temen-temen. Cieh Cieh. Cieh Cieh. Begini salah. Begitu salah. Begitu salah. Kecil gini aja. Iya. Riz. Lo sengaja ya? Gagalin usaha ngamen kita. Oh iya bang lupa. Satunya gak pake daun seledri. Siap nek. Gitu ya nek. Rizak! Lo tuh gak boleh kayak gini. Kita itu harus kerjasama buat ngumpulin dana untuk bikin boneka-boneka tangan itu. Bisa Masih, Abang Kamu, abu, abu, abu rasanya diriku Aduh, aku rasanya diriku Eh, lo tuh dengerin gue gak sih? Gue darah aja ngomong! Woy, gue ngomong! Bang, bang, air bang, air bang! Terima kasih Nih orang aneh juga, lagi marah-marah tapi masih bisa bersikap baik ke gue Lo gak apa-apa, makanya kalo makan itu pelan-pelan Lo kenapa sih? Niat gak sih nolongin gue tadi? Kalo gak niat mah gak usah nolongin aja kali Rasanya nyebelin Eh, lo yang nyebelin? Jadi tolong bukan diberang makasih Ejieh, acaranya masih baru ya Diem! Iya, iya, iya Tuh, tuh, tuh kan Lo liat aja tuh kelakuannya Emang cewe se***** dia, kebanyakan makan micin Apaan sih lo? Risa anaknya baik Asik juga anaknya Emang lo apain sih tuh anak bisa sampe kaya gitu? Lah, gak gue apa-apain lah Dianya aja tuh yang sensi banget sama gue Iris Ya, dik Jadi gimana nih? Anak-anak yang lain udah pada ngumpulin galangan dana Yang belum itu cuma lo berdua Kalo bukan gara-gara nih anak nih Uang galangan dana itu kemarin udah kekumpul Dia sih ngegagalin usaha gue Dima aja deh lo Udah, udah dong Udah, lo berdua gue kasih waktu seminggu Minggu depan Lo harus udah siapin dananya dan bonekanya Paham? Kalo dipikir-pikir Apa sikap gue udah kelewatan ya sama Arga? Padahal dia udah coba berdamai sama gue Lo dimana? Gue udah selesai kelas nih Yuk ngemen Woy, dema aja lo Bisa gak? Ehm Ini beneran lo kan? Yeh, buruan Ayo dong Gue udah nunggu di gerbang nih Iya, iya Tumben Akhirnya lo mau berdamai juga sama gue GR banget lo Eh, gue ngelakuin ini tuh demi Dika Yaudah cepetan lelet banget sih Ah Oh, karena Dika Aku jalan sama dia Dibilangin temen-temen Berapa? Alhamdulillah Dapat banyak kita Alhamdulillah Tau tanapa gue bilang Usaha itu gak bakal ngehianatin hasil Yaudah sih duetnya gue pegang Oh iya Sekarang kita balik kampus yuk Eh, gue pegangin dong Gue penggeling Sampai kaya Eh, gak duitnya Woy, copet Ih, gue gimana sih? Selemur banget Ya, ya, ya maaf Gue gak tau Yaudah copet, copet Eh, lo ngapain drag-drag si Ayo ke jemput Woy Copet Woy Copet Woy Gila itu maling Hari kenceng banget Kayak The Flash Parah jemput banget Tapi sayangnya Padahal ruangan kekumpul udah banyak Ya, tapi lo tenang aja Kita kan masih punya banyak waktu Jadi kita bisa nge-main lagi nanti Nah, ada-ada aja Ada di depanku Ma, tolong bantu anak kamu Di sini aku membukuhkanmu Ma, dia genggam tangan aku Tolong aku, bantu aku Jadikan dia menantu Oh, ccp ya Ccp apaan? Curi-curi pandang Curi-curi pandang Hahahaha Hahahaha Bentar ya Di hatiku cuma ada kamu Deg-degan rasanya jantungku Saat kau ada di depanku Oh, 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 oh Buatlah Hahahaha Kok lo jadi so manis gini sih? Ambil Gue jadi inget sama nyokap gue Jadi waktu gue kecil Nyokap gue selalu beliin gue ice cream kalo gue lagi sedih Dan setelah gue selesai makan ice cream itu Perasaan gue jadi lebih baik Gue berharap setelah lo makan ice cream ini Perasaan lo juga jadi lebih enak kan? Perasaan lo Terima kasih ya Padahal ini Arga lo bukan Dika Ada yang aneh nih di otak gue Ada apaan sih gue? Hahahaha Kok lo malah ngetahuin gue sih? Tentang apa Lucu aja Aku jalan sama dia dibilangin temen-temen Cieh-cieh Liza Liza Kenapa sih dari tadi gue perhatiin senyum-senyum terus Lagi mikirin seseorang ya? Enggak Kalo lo gak gila Berarti lo lagi jatuh cinta Ya kan? Palingan juga sama Dika Liza Suka tau lo Cieh-cieh Begini Liza Kalo bukan sama Dika Si cowok itu Yang setim sama lo dibaksus Ini semua gak adil Liza harusnya lo tuh pilih salah satu aja Dan lompat dua-duanya Kan gue lompat dan sisanya Ya udah pasti gue pilih Dika lah Eh tapi lo juga gak boleh deketin Arga ya Soalnya Arga itu orangnya nyebelin Nyebelin banget sih Masa dia juga gue pacaran sama cemilan terus umur hidup? Kan gue pengen punya cowok juga Ya makanya lo tuh jangan PDKT terus sama cemilan Makan terus sejak kerjaannya Aku jalan sama dia Aku foto sama dia di komen nih teman-teman Sia-sia, begini salah, begitu salah Akhirnya ku jadi serba salah Menyak aku hanya ingin berteman Sia-sia, begini salah, begitu salah Arga? Woy, kenapa lo? Semangat banget dapet telepon dari gue Ih, apaan sih lo, GR banget Orang gue lagi pegang handphone, makanya langsung gue angkat teleponnya Yaudah, mau ngamin sekarang? Gue jemput di mana nih? Boleh, boleh Gak usah lo, gak usah jemput gue Oke, kita ketemu di tempat biasa kita ngamin ya Eh, sekitar 15 menit lagi gue sampe, oke? Daaah! Mana sih, lama banget Lo, lo kok beda sih hari ini? Cantik Biasa aja Ya udah, waktunya ngamin, yuk Aku mau ketemu kamu Aduh, bingung rasanya diriku Dapat banyak nih kita Eh, kan kita udah dapet tweet banyak nih Gimana kalau kita sekarang Beri bahan-bahan Kita juga Gelobox Yuk My Tolong Bantu Bantu Neng Bantu Bantu Anna Habis berbunga-bunga rasanya aku Adik cintaku mulai tumbuh di hati Adik di hatiku cuma ada kamu Deg-degan rasanya jantungku Saat kau ada di depanku Deg-degan rasanya jantungku Saat kau ada di depanku Ma, tolonglah bantu anakmu Di sini aku membutuhkanmu Ma, dia juga matanganku Tolong aku, bantu aku, jadikan dia menantu Ma, dia juga matanganku 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 Risa Ma, dia juga matanganku Tolong aku itu matanganku Bantu aku, jadikanlah dia menantu Bantu aku, jadikanlah dia menantu Aduh, bingung rasanya hatiku Aduh, cupu rasanya diriku Aduh, diam-diam aku malu Gedegan rasanya jantungku Saat kau ada di depanku Ma'at, tolong bantu anakmu Di sini aku membukanku Ma'at, dia genggam tanganku Tolong aku, bantu aku Jadikanlah dia menantu Akhirnya aku bertemu kamu Aduh, berbunga-bunga rasanya aku Aduh, cintaku mulai tumbuh di hati Aduh, di hatiku cuma ada kamu Deg-degan rasanya jantungku Saat kau ada di depanku Kenapa sekarang gue jadi deg-degan ya setiap melihat Arga Fokus sama Dika, Riz Eris, luar ya Enggak Itu bonekanya udah selesai Udah tuh Gue kerjain semalam Besok kita latihan ya Kalo bonekanya udah selesai Berarti gue udah bisa jauh-jauh dari Arga Harusnya kan gue seneng Kenapa perasaan gue malah sedih gini ya Hai Tuan Putri Kenapa kamu bersedih? Kalo kamu bersedih Mukamu tak indah Seperti malam tanpa bintang Aku telepon sama dia Dibilangin temen-temen Ini kok susah sih Gini loh Gini Iya ini kamu Aku foto sama dia Di komen nih temen-temen Terus kamu masuk ke bagian tamu Begini salah Begini salah Begitu salah Begitu salah Akhirnya ku Jadi serba salah Maunya aku Hanya ingin bertambah Aku Hanya ingin bertambah Berarti aku harus pulang Soalnya Waktu udah nungguin gue di rumah Gua duluan ya Dah Aku Aku jalan sama dia Dibilangin temen-temen Cie Cie Aku telepon sama dia Dibilangin temen-temen Cie Cie Update 1 Update 1 tentang dia Dikomen nih temen-temen Cie Cie Aku foto sama dia Dikomen nih temen-temen Cie Cie Begini salah Begitu salah Cie Kalau dilihat-lihat Manis juga nih bocah Cie Hanya aku Hanya ingin bertambah Halo yang gun Dimana? Malam ini? Yaudah Kau disana gue jumpa Oke Terus terus gimana sama keluarga lu? Udah lama banget ya Kita gak ketemu Hah? Itu Si Arga sama siapa? Ceweknya Ngapain juga gue buang-buang waktu mikirin dia Dia juga lagi sibuk sama ceweknya Rizah Rizah Kau tuh kenapa sih dia tadi? Rizah Cerita sama kuih Gak tau Pesan gue tuh lagi gak enak Campur aduk Iya gue tau gak enak Ya masalahnya kenapa Makanya lo cerita dong Ah Ya kalo gue tau Gue juga gak bakal begini wati Masalahnya Di kasified Jukah somehow Sekarang udah tau lumayan sekalian sebuah internasional Ulit Ih jangan dianggep Biarkan aja Kau kepenting Kok di Reject sih? Lah, itu Risa Riz Cabut yuk Risa Riz Risa Enggak Enggak Kau butuh bantuan lo Arjen Ayo, tapi udah yuk Ntar dulu deh Enggak Bu Riz Beli cabai 5 ribu sama teman 3 ribu ya Kok akhir-akhir ini Anak ibu yang cantik sering cemberut sih Coba kamu cerita sama ibu Ibu jadi penasaran Jadi gini loh bu, ceritanya Risa kan deket sama satu cowok Eh, tau-tau Risa ngeliat dia jalan sama cewek Itu namanya perasaan kamu ke cowok itu sangat besar Dan itu yang namanya cemburu Lagian menurut ibu sih Lebih baik kamu datengin aja cowok itu Ajak ngomong baik-baik Biar kamu juga bisa ngambil keputusan Tapi emangnya gak berlebihan ya bu Kalau Risa duluan yang nyamperin Jadi kalau menurut ibu Gak apa-apa juga Kalau kamu datang duluan Tapi Kalau cewek itu ternyata beneran pacarnya Gimana bu Risa Yang namanya jodoh Maut Rejeki Itu semua di tangan Allah Kalau memang cowok itu bukan jodoh kamu Tuhan itu pasti sudah menyiapkan jodoh yang lain Selama ini Risa gak pernah ngerasain kasih sayang ibu Karenanya meninggal waktu ngelahirin Risa Tapi Perhatian dari ibu Bikin Risa sedikit banyaknya merasakan kasih sayang seorang ibu ke anaknya Makasih ya bu Risa Ibu kan sudah lama kehilangan anak ibu Dengan adanya kamu di kehidupan ibu Sedikit banyaknya membuat perasaan ibu jadi bahagia Jadi ibu bisa ngerasain bagaimana rasanya deket dengan anak Hei Gimana? Aman? Aman Balik lo Sete Risa Tris Eh eh botik Kenapa sih sama Risa? Dia mau ke toilet kali makanya buru-buru Ya udah buru-buru kan ya? Eh tunggu dulu Apa lagi? Dia sengaja yang ngehindah dari gue Kenapa sih? Kayaknya biar kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini deh Hei 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 kadet Eh gue bisa minta tolong gak sama lo? Apa? Tolong cari tau ada apa sama Risa Secara gak langsung lo nolak gue dong Dah bye Eh Risa Risa bentar bentar tungguin gue Eh tadi si Argenanya sama gue katanya kenapa sih lo ngehindarin dia? Biarin aja lah Ih Risa biarin gimana sih? Parah lo kesian tau anak orang Lo kenapa sih sama dia? Ceritanya selengkapnya sekarang kuburan Risa Eh Risa Eh Risa Dapet salam dari Argen Ketanya dia kangen Hehehe Beneran Hehehe Lo ngarep kan? Hahaha Udah Sekarang gak ada ngeles-ngeles lagi Mendingan sekarang lo cerita deh sama gue Selengkapnya Buran gue kipu sumpah Cerita Iya 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 gue cerita sama lo Gue tuh emang hindarin dia Abis gue kesel Kasel Kita kan baru deket Tapi gue udah harus ngeliat dia jalan sama cewek lain Baru aja gue simpati sama dia Hehehe Simpati apa demen lo? Hehehe Iya simpati lah Demen apaan? Haduh Risa Risa Kalo lo gak demen lo gak bakalan cemburu Lo tuh gimana sih? Masa masalah kayak gini doang Gue lebih pintar daripada lo Gak mungkin Hehehe Gue gak suka sama cowok playboy Hah? Risa bilang gue playboy Hehehe Gak apaan sih dia? Lo kan tau sendiri kalo gue deket sama cewek aja Gak? Gue gak paham nih Gak tau masalah itu Eh Tapi lah seneng kan dia secemburu Hehehe Cieh 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 Iya juga sih Eh mati Lo bantuin gue lagi ya? Lo cari info-info lagi tuh tentang Risa Ntar lo kasih tau gue Nah Sebagai imbalannya Lo boleh makan sepuasnya Gue traktir Hehehe Enggak ah Nanti Risa anggap gue sebagai sahabat pengkhianat lagi Ya enggalah Wati Ini itu demi keadilan dan kebenaran Lo tega apa ngeliat gue mati penasaran sama Risa? Tuhan juga gak tidur Wati Tuhan ngeliat semuanya Lo itu sahabat yang baik Tapi Udah cukai sih Udah tidil ya Eh what? Bener-bener lo ya Nyenatin sahabat lo sendiri demi makanan Sahabat macem apa lo? Risa Lo jangan salah paham dulu dong Kemarin itu emang gue jalan sama cewek Jadi bener kan? Lo emang jalan sama cewek itu? Iya bener Auuuuh Oh Risa 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 Dika! Kita jalan yuk! Tunggu! Yuk, yuk! Jalan aja yuk, sayang! Hei! Kamu kok ninggalin aku sih? Maaf ya... Riz, kenalin ini anggun pacar gue. Hai! Dasar uler! Maksudnya? Enggak, enggak. Enggak apa-apa. Lo berdua mulai kapan deh pacarannya? Sejak SMA. Parah banget sih lo. Masa udah pacaran dari SMA tapi lo malah ada main sama sahabat cowo lo sendiri? Maaf, maksudnya gimana ya? Ya gue ngomong gitu karena gue ngeliat sendiri. Lo sama Arga jalan waktu itu ke cafe. Tunggu, tunggu dulu deh, Riz. Waktu itu gue emang jalan sama anggun. Itu juga buat ketemu sama Dika. Kita udah janjian. Oh, jadi ini cewek yang lo ceritain kemarin? Jadi, lo nggak selingkuh? Hehehe. Ya enggak lah. Gue sama Anggun sama Dika itu udah sahabatan sejak lama. Jadi nggak mungkin. Aneh. Gue naksir Dika dari zaman ospek dan pengen banget pacaran sama dia. Tapi sekarang kok gue nggak ngerasa sedih sama sekali sih pas tau dia punya pacar? Apa gue emang bener-bener suka sama Arga? Terus kenapa tadi gue ninggalin dia ya? Ya ampun. Hehehe. Aduh. Maaf ya. Jadi nggak enak. Tadi siapa namanya? Anggun ya? Cocok banget sama mukanya. Anggun banget. Cocok juga sama Dika. Eh, Rizah. Kok lo nggak cemburu sih gbeta lo punya pacar? Hehehe. 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 Wih, campur dulu aja ya. Hehehe. Bye bye. I. Haa. The. U. menyerti chord become la how new to you. Let's stay. I. Aku telepon sama dia Dibilangin temen-temen Cie-cie Update satu tentang dia Dikomenin temen-temen Cie-cie Aku foto sama dia Dikomenin temen-temen Cie-cie Sebagai permintaan maaf gue Karena dari kemarin gue udah marah-marah Gak jelas sama lo Alasan lo marah jelas kok Karena lo suka kan sama gue Aku hanya yang bertempat Tunggu api mengapa Banyak yang tak berkenan Cie-cie 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 Wah Iseng Iseng loh ya Eh Udah-udah-udah Udah Aku jalan sama dia Dibilangin temen-temen Cie-cie Makasih ya Buat apa? Buat Cie-cie Perasaan ini Cie-cie Lo mau minta apa? Gue pengen Lo temenin gue malam ini Gue mau ngajak lo ke suatu tempat Kemana? Ada deh deh Tapi yang jelas Tapi yang jelas kita harus tunggu disini dulu Soalnya cuma bisa malam Berkenan Tapi mengapa banyak yang tak berkenan Begitu salah Begitu salah Begitu salah Begitu salah Jangan di sini Soalnya Berkenan warned Cie-can Jangan di sini Jangan di sini Jangan di sini Nyokap gue. Terus... Hari ini lo ulang tahun ya? Bukan. Nyokap gue ulang tahun hari ini. Terus nyokap lo mana? Dia udah pergi. Duh... Kasian banget sih Arga. Pasti ibunya udah meninggal. Lo mau kan temenin gue ngerayain hari ulang tahunnya nyokap gue? Meskipun nyokap gue udah pergi... Gue selalu ngerayain ulang tahun nyokap gue setiap tahun kayak gini. Soalnya gue kangen banget sama dia. Jangan sedih ya gak? Gue juga sama kok kayak lo. Nyokap gue... Meninggal pas ngelahirin gue. Jadi seumur hidup... Ya gue cuma berdua sama bokap. Tapi gue seneng. Soalnya... Gue punya mama baru. Maksudnya... Ada perempuan yang udah gue anggap sebagai ibu kandung gue sendiri. Tapi... Dia orangnya baik banget. Kapan-kapan gue kenalinnya sama lo? Maksudnya... Ini rumah gue. Bagus. Itu... Itu... Itu gerob... gerobak... Gue putu... Iya... Punya babi gue. Kan babi gue jualan putu. Kadang-kadang gue juga suka gantiin babi gue kalo babi gue lagi ngenak badan. Lo kenapa gak? Cie... Anak babi... Pulang dianterin siapa nih? Hei... Be... Jangan malu-maluin dong. Kenapa serius? Babi kan mau nyambut kita tenang pacar lo. Asal tau aja ya... Calon mantu babi itu... Kudu bisa nerusin warisan leluhur keluarganya. Yaitu dagang kue putu. Nih... Contohnya kayak Risa anak babi. Pacar lo. Dia kagak malu dagang kue putu. Selain dia pinter juga. Dia kagak lupa sama warisan leluhurnya. Nih... Iya... Kalo gitu... Saya mohon maaf ya, Riz. Saya... Saya harus mamik pulang dulu. Udah malem gak enak. Lu mau kemana nih? Lu jangan diver sama babi. Jangan takut sama babi. Babi kagak makan orang. Apalagi... Pacar anak babi sendiri. Yaudah... Sekarang kita masuk. Babi udah nyiapin makanan yang enak-enak buat calon mantu babi. Eh... Ayo... Masuk, bre. Ihhh... Gak disangke... Calon mantu babi ganteng banget. Nah, sekarang lo duduk ya. Lo duduk sini. Ayo... Ayo... Aku jalan sama dia, dibilangin temen-temen. Cieh-cieh. Aku telpon sama dia, dibilangin temen-temen. Lo... Lo pernah jualan kue putu di daerah rumah gue? Nah... Lo pasti langsung inget kan pas gue pake topi itu. Iya, gue cewek yang waktu itu jualan putu. Terus lo siram deh pake air. Eh, lo ngapain nyeram-nyeram gue? Eh, makanya kalo jualan tuh jangan di sini. Sana, jauh-jauh. Tapi kalo dipikir-pikir, lucu juga ya pertemuan pertama kita. Nah... Sekarang... Waktunya perlu nikmatin kue putu babi. Nih... Kue putu macem-macem. Tuh, babi. Udah malem. Udah malem, Be. Gue mau kemana? Diam dulu. Nih... Sekarang... Sekarang lo coba ya. Ayo... Cobain. Beby, beby, beby. Turpanya! Turpanya! Maaf, maaf, Be. Riz. Saya harus permisi. Apa arga marah sama gue karena baru tau kalo gue tukang putu yang pernah dia siram? Atau kenapa ya, kok kayaknya Arga benar-benar benci sama kue putu Eh Riz, cowok lu gimana sih? Dia gak ada sopan-sompannya sama Babe Masih gue putu Babe ditepis Ingat ya, Babe pernah bilang berjuta-juta kali sama lu Kalau lu nyari cowok, cari yang cinta sama lu, cinta juga sama gue putu Babe Sekarang juga lu putusin dia, lu jangan berhubungan lagi sama dia Eh, Babe kagari dong kalau lu ngapain kawin, gak ada yang mau beresin Nggak tau Apa-apaan sih gue? Kenapa sih gue harus suka sama cewek yang berhubungan dengan kue putu? Kalau nanti suatu saat hubungan gue makin serius sama Riza Atau bahkan sampe nikah Aduh, gue bisa mati berdiri nih Setiap hari harus dengerin suara fluid kue putu Eh, kenapa sih kue putu? Apa sih lu, PT Amat? Biasa dosen gue Loh, harga! Eh, gue cabut dulu ya, ada urusan Bru-ru Amat? Oh dia malah pergi sih Lu berdua lagi marahan Marahan sih, enggak Gue juga bingung kenapa dia kayak gitu Gue juga bingung Gue gak bisa kayak gini terus Gue harus ada sikap Nih, gue kasih dua Soalnya kayaknya lu lagi bete banget deh Bagaimana caranya untuk Melupakan tentang kamu Agar tak terus merasa rindu Rindu yang terus mengganggu Kini cintaku berubah Benci kepadamu Maafkan aku Tak lagi menginginkanmu Kau berikan cinta Tapi kau juga memberi luka Gue tuh gak bisa kayak gini, Arga Jadi cowok itu harus punya komitmen Risa itu gak salah Yang salah itu fobia lo Tidak pernah ku minta Kau beralih mencintai diri Kurang apa harus bagaimana Semasa rindu Gue harus ngelakuin sesuatu Agar bisa buatmu bahagian Bagaimana caranya Halo, Dik Gue butuh bantuanmu Melupakan tentang kamu Agar tak terus merasa rindu Rindu yang terus mengganggu Resi Cowok kayak Arga Gak usah lo masukin dalam hati Lo gak usah mikirin dia Dulu Babe pernah bilang Cowok yang seneng sama anak Babe Kudu bisa nerusin Usaha keluarga kita Kalau kagak Buat apel berhubungan sama orang Yang kagak tulus sayangnya sama keluarga kita Iya, Be Makasih ya pencerahannya Mas Mas Oh, ya mbak Bu Jani gak jualan ya? Enggak mbak Udah beberapa hari ini tutup Oh gitu Kayaknya sih Bu Jani sakit mbak Boleh minta alamat rumahnya Bu Jani gak? Oh, sebentar ya mbak Saya catat dulu mbak Makasih ya mas Riz Makasih banyak ya Kamu udah mau nengokin ibu 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 kenapa gak bilang sih sama Risa atau Babe Kalau ibu sakit Ibu kan sendiri Siapa yang ngurusin ibu Kalau Risa tau Risa kan pasti bantuin ibu Riz Ibu seneng sekali Kamu udah merhatiin ibu Ibu kan udah Risa anggap sebagai ibu Risa sendiri Bu Kamu gak kuliah Enggak Bu Risa bolos Habisnya males Kalau ketemu sama cowok itulah Ini foto lo Ini foto lo Itu foto Arga sama Bu Jani Riz Kamu kenapa Liatin foto itu Ini foto ibu sama anak ibu Arga namanya Sekarang usianya sama dengan kamu Sekarang usianya sama dengan kamu Eh, 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 eh Gak Tiga, Tiga Jauh Anak papa Sini-sini, anak papa Sini Bisa, bisa, gua gak bisa Gak, gua gak bisa Ini bilang gua gak bisa Gua gak bisa Aduh, Tiga, jangan paksa gue Liat, gua gak bisa Gua gak bisa, gua gak bisa Gua gak gua Eh, ini Gua gak Gak mau Gak 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 mau Gak 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 Terima kasih. 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 Jadi Arga itu fobia sama kue putu. Fobia sama kue putu? Aneh banget. Terus hubungan sama ibunya apa? Jadi orang tua Arga itu bercerai sejak umur Arga 8 tahun. Jadi pas Arga ngejar ibunya suaranya itu kalah sama lengkingan suara peluit. Makanya sekarang si Arga fobia banget sama yang namanya kue putu. Mama! Jadi dia ngehindarin gue karena... Tapi tenang, gue tau Arga itu ngatasin fobianya gimana Dan semua itu dilakuinnya buat lo Aku jalan sama dia, dibilangin temen-temen Cieh, cieh Aku telpon sama dia, dibilangin temen-temen Cieh, cieh Apil status tentang dia, di komenin temen-temen Nah itu yang bener tuh warnanya jangan kayak gitu Gue mau lo ntar profesional ya Soalnya gue gak mau lo ke pengaruh sama perasaan lo Soalnya nanti lo bakalan bawain drama boneka tuh sama Risa Tenang aja sob, gue udah tau Semua akan berjalan sesuai rencana Siap, gue percaya sama lo Yaudah, kalau gitu gue coba dulu ya Gue ada urusan lain, kalau ada apa-apa Tolong wakilin gue Siap Yuk Yaris Gue mau cerita sama lo Soal sikap gue selama ini Lo mau denger gak? Bukan masalah buat gue Ya Terserah lo deh mau denger apa enggak Tapi yang jelas gue cuma pengen lo tau Kalau selama ini gue fobia sama kue putu Tapi sekarang Gue udah berhasil ngatasin fobia gue Ya bagus lah, selamat ya Selamat siang anak-anak Siap Kakuk Nah Sekarang Saatnya kita menyaksikan Drama pertunjukan boneka spesial Dari Kakak Arga Dari Kakak Arga Tangan lu dong Duh Risa mana sih? Drama boneka ini kan harusnya dibawain berdua Pokoknya nanti usahain jangan sampai ada masalah ya Ini dimana Riz? Ibu masuk dulu aja yuk Acaranya udah mau mulai Halo adik-adik Pangeran lagi bingung nih Tuan Putri dimana ya? Temen-temen ada yang ngeliat Tuan Putri gak ya? Akhirnya Sang Putri pun datang Dan pangeran pun senang Karena doanya terkabul Kemudian Putri mendatangi pangeran Dan bercerita Kalau selama dia pergi Dia bertemu dengan seseorang yang mengenal dirinya Dan Sang Pangeran pun bertanya kepada Sang Putri Hai Putri Siapakah yang kamu temui? Apa dia benar-benar mengenalku? Tentu saja dia mengenalmu Karena dia Adalah ibumu yang selama ini kamu cari Kemudian pangeran pun terkejut Akhirnya Sang Putri Mengajak pangeran untuk bertemu ibunya Tidak menyangka Dia akan bertemu dengan ibu yang selama ini dia cari Mereka berjanji Untuk tidak akan terpisahkan lagi Dan Sang Pangeran pun Akhirnya menikahi Tuan Putri Dan hidup bersama dengan ibunya Dan juga Tuan Putri Terima kasih 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 Terima kasih